Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Tutorin Oke di video ini kita akan belajar bagaimana cara mengisi lagu di flash disk kita menggunakan hp android kita Nah disini nantinya ya teman-teman kita itu bisa mengisi flash disk ini dengan lagu ya teman-teman Karena biasanya untuk flash disk ini tuh bisa kita gunakan kita colokan di sound active gitu ya Agar nantinya sound active itu bisa membaca lagu yang ada di flash disk ini Nah disini untuk syaratnya sendiri ya teman-teman untuk mengisi lagu di flash disk menggunakan hp android Tentunya untuk syarat pertama itu kita wajib memiliki flash disk seperti ini ya teman-teman ini punya saya Untuk flash disk sendiri itu berbeda-beda dan bermacam-macam ya teman-teman bentuknya Ini saya contohkan itu yang bentuknya begini Kemudian untuk yang kedua tentunya teman-teman itu wajib memiliki kabel OTG Dan untuk kabel OTG sendiri itu juga bermacam-macam bentuknya Ini yang saya punya ini ada kabelnya ya teman-teman Ada pula yang tidak ada kabelnya Dan ini untuk colokannya itu sudah menggunakan USB type C ya Karena untuk di hp saya sendiri ini juga sudah menggunakan USB type C seperti itu ya teman-teman Karena untuk yang hp lama biasanya itu masih menggunakan micro USB ya Kemudian untuk syarat ketiga tentunya lagu yang sudah kita download sebelumnya itu di hp android kita ya teman-teman Agar nantinya kita langsung bisa pindahkan ke flash disini ya seperti itu Nah setelah ya teman-teman disini persyaratannya semua itu sudah terpenuhi Disini teman-teman jangan lupa juga ya untuk hp androidnya itu juga pastikan support OTG ya teman-teman Karena kalau tidak support OTG hp android kita itu tidak akan bisa membaca flash disini ya Untuk cara ceknya sendiri teman-teman itu bisa langsung lihat video yang saya sertakan di kolom deskripsi ya Teman-teman bisa cek dulu hp androidnya itu support OTG atau tidak Nah disini langsung aja ya teman-teman ini untuk pertama kalinya kita langsung colokkan saja ini OTG ke hp android kita seperti ini ya teman-teman Ini USB C seperti itu Nah setelah tercolok seperti ini kemudian langkah selanjutnya yaitu USB ini ya teman-teman kita colokkan ke OTG ini Seperti itu Nah seperti ini ya teman-teman ini hp android OTG dan ini flashdisknya dan ini langsung muncul untuk notifikasi bahwa disini tuh langsung ada ya teman-teman Terdeteksi kita colokkan dengan USB flashdisk ya teman-teman USB drive Ini dia notifikasinya ya teman-teman nah ini dia drive USB terhubung Disini teman-teman apabila mengklik yang ini maka nantinya langsung diarahkan di file manager ya Atau mungkin kita bisa menggunakan file manager di hp kita ya seperti ini Nanti disini juga akan ada flashdisknya ya teman-teman seperti itu Nah yang ini ya teman-teman penyimpanan USB terhubung ini artinya flashdisk saya itu langsung terkoneksi dengan hp android ini Nah disini sebelum kita pindahkan lagu dari hp ke flashdisk ini ya teman-teman kita coba buka dulu untuk flashdisknya Kita klik saja yang ini Nah ini dia ini adalah file-file yang ada di flashdisk ini ya teman-teman seperti itu Langsung saja ya teman-teman kita coba isi flashdisk ini menggunakan lagu Ini kita pergi saja ke penyimpanan internal ya teman-teman di hp kita Nah ini penyimpanan internal dari hp Xiaomi saya ya teman-teman Kemudian untuk lagunya sendiri yang berformat mp4 ya teman-teman ini itu ada di bagian folder download ya teman-teman Karena tadi itu baru saja saya download Nah disini ada dua lagu ya teman-teman yaitu yang pertama ini ada lagu dari Danny Charlinan Kalih ulasku kemudian untuk lagu kedua yaitu yang ini ya Mikbel GA ini ya teman-teman ini judulnya yaitu Oraiso Nah disini untuk memindahkan kita centang dulu ya teman-teman kita tandai dulu seperti ini Pertama yang ini kemudian yang kedua ini Ini saya contohkan dua lagu saja ya teman-teman Sebenarnya disini ada dua pilihan teman-teman yaitu kita bisa pindahkan Atau mungkin teman-teman itu juga bisa salin ya Ini saya contohkan pindahkan saja kita klik saja pindahkan seperti itu Lalu disini langsung saja kita pilih penyimpanan USB ya teman-teman Seperti itu Nah kemudian di penyimpanan USB ini teman-teman itu bisa langsung pindahkan di bagian awal ini Atau mungkin membuat folder seperti itu Ini saya contohkan misalkan kalau kita gunakan untuk menyetel lagu di bagian sound active itu Kita tidak usah menggunakan folder ya teman-teman jadi langsung di bagian awal saja Nah disini langsung saja kita tempel seperti itu Nah ini dia teman-teman disini langsung berpindah ya teman-teman untuk file-nya tadi file musiknya Ini dia yang pertama yaitu Denny Catnan Kemudian yaitu yang kedua ini adalah Mikbal seperti itu kita kembali Kita kembali Kita kembali Nah disini coba cek lagi di bagian file manager Di penyimpanan USB seperti itu Apakah ada Nah ini dia yang baru saja ya teman-teman dua lagu ini itu sudah Perpindahkan ke flash disk kita Nah selanjutnya teman-teman disini untuk cara mencabut flash disk ini jangan asal cabut dulu ya Kita wajib ecek Untuk cara mengeceknya disini kita bisa lewat notifikasi bar yang ini Ini ada tombol keluarkan Atau mungkin untuk yang kedua kita bisa menggunakan settingan atau setelan di HP kita Seperti ini ya setelan Kita pergi ke tentang ponsel Lalu penyimpanan teman-teman ya Pokoknya teman-teman pilih saja setelan penyimpanan Lalu disini kita geser saja ke atas Nah disini ada tulisannya lepaskan perangkat USB ya Kita klik saja seperti ini Nah disini berhasil melepas Dev USB ya teman-teman Kita cek di notifikasi Nah sudah tidak ada Ini artinya untuk flash disk ini tuh Aman sudah kita lepaskan Nah saja kita lepaskan yang ini dulu Kemudian flash disknya kita lepaskan dari OTG seperti ini ya teman-teman Nah disini kita sudah berhasil Mengisi lagu ya teman-teman ke flash disk ini menggunakan HP Android kita Jadi caranya seperti itu Oke teman-teman ya cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya